My dear students, selamat datang di kelas public speaking. As the world begins to pivot online, catalyzed by the recent global pandemic, having a strong personal brand and a presence online is more important than ever. Jadi, saat inilah Anda adalah waktu yang tepat untuk mempelajari tentang personal brand. Mengapa? Karena ada kaitan begitu besar antara personal brand dengan public speaking. Ada dua keterkaitan. Ketika suatu saat kedepannya Anda ingin memiliki entrepreneurship sendiri, Anda ingin memiliki business venture sendiri, mengandalkan kemampuan Anda dalam public speaking, then you need personal brand. Without personal brand, you cannot compete with other competitors. You need this one to boost your profile. Karena itu, makanya kita perlu belajar tentang building a personal brand. What is brand? Brand, symbol, design, name, sound, reputation, etc. Jadi, brand itu, kalau dalam Indonesia ini kita menyebut seperti merek ya, tidak hanya barang saja yang memiliki merek, kita pun juga punya merek. Ketika kita berhasil membangun merek kita sendiri, misal, misal kita menggunakan salah satu contoh, seseorang yang ingin membangun bisnisnya dalam public speaking, dia mulai menggunakan namanya untuk dikenal oleh masyarakat. Bagaimana caranya dia memunculkan karakter itu agar dikenal masyarakat dengan karakter menjadi seorang MC, menjadi seorang host. Upaya itu dinamakan personal brand. Namun, tentu saja tidak bisa kita abaikan bahwa itu harus berlangsung sederhana begitu saja. Namun, kita harus totalitas. In order to achieve the best of performance. Nah, brand juga seperti itu. Brand bisa juga emosi. Emosi kita, tampilan, emosinya dirasakan. Atau mungkin pekerjaan kita. Atau mungkin suara kita. Sesuatu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Keunikan diri kita yang membedakan dengan orang lain. Branding on a business level is common. But today, branding is becoming just as important on a personal level. Oleh sebab itu, jika Anda ingin memulai usaha sendiri, bisnis sendiri, menjadi seorang entrepreneur, Anda akan tertinggal jika tidak memulai belajar dari sekarang. Why should you build your personal brand? Opening professional opportunities. Building recognizable personal brand opens professional opportunities. Everyone is going to notice you. You're going to look different. As a result, a better job. Kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena orang semakin aware of your brand. And then, better contacts and clients. Anda akan mendapatkan semakin banyak clients yang sesuai dengan visi-visi Anda. And then, the most important thing is industry recognition. Semakin dikenal di dalam dunia industry. And etc. I am a brand. How to create your personal brand vision? Creating a personal brand begins much the same way by creating a personal vision. Jika Anda ingin membuat brand itu, maka Anda harus membuat visi dulu. Bagaimana? Anda harus membayangkan bagaimana Anda menjadi seperti apa 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depannya. Seperti apa Anda? Sehingga peralahan akan lebih spesifik. Which type of person you want to be? Nah, ketika Anda bisa lebih spesifik keinginan Anda, saya ingin menjadi seorang public speaker yang seperti ini, and then it's going to help you to define characteristics and personality of your brand. So, start from your own imagination. And keep in mind, there are no right or wrong answers. Don't worry. We are here to help you. Caranya bagaimana create an image that reflects the way you want to be seen. Jadi, kalian harus menentukan seperti apa Anda ingin terlihat. This is part of professional effort. Jadi, bukan berarti Anda membiarkan itu beralu begitu saja. Just let it flow. No. You have to decide which kind of image you want to be seen. And then, focus. In order to create a cohesive and authentic personal brand, you need to have a clear focus for how you'd like people to perceive you. Jadi, Anda harus fokus, Anda harus mempertimbangkan bagaimana Anda bisa mencapainya, dan sehingga ada sebuah konsistensi. Orang tidak bingung dengan karakter yang Anda tampilkan. But once more, you have to be authentic. Anda harus asli. Emang ini Anda, bukan Anda yang dibuat-buat. because everyone could notice any pretentiousness. Orang kan paham pura-pura itu seperti apa akan terlihat. So, just be authentic. And then, emphasizing your truest range. Personal branding isn't about trying to carve a new identity for yourself. Tidak. Bukan Anda membangun identitas baru. No. No, not that one. It's not authentic. You have to highlight your truest range. Jadi, Anda harus menekankan, menonjolkan kemampuan Anda, kelebihan Anda. Bukan palsu, tapi memang asli. That's what you have. Anda mengasahnya menjadi lebih baik. So, how to build this vision? Start by asking yourself some questions. What is your ultimate offering? Jadi, apa? Apa yang bisa Anda tawarkan pada masyarakat? To public. What you have? And then, what makes you unique? Apa yang membuat Anda unik dan spesial? Apa yang membuat Anda berbeda dengan yang lain? Do you have a distinct style? Nah, dengan mengenal jawaban-jawaban dari itu, pertanyaan-pertanyaan itu, perlahan-lahan Anda membangun sebuah karakter dalam brand Anda untuk public speaking. Karena dalam kelas ini, sekali lagi saya jelaskan, kita kelas praktikum, bagaimana mengasah kemampuan kalian dalam public speaking, juga sekaligus untuk membantu Anda mempraktekan dalam dunia nyata, bagaimana menjadi seorang public speaker melalui kekuatan personal brand. Anda lihat di contoh ini, ini adalah salah satu, ini nanti akan menjadi target kita untuk salah satu final project, bahwa Anda membangun sebuah personal brand website, di mana Anda menjadi public speaker, Anda menawarkan diri menjadi seorang public speaker yang handal. But don't worry, I'm gonna help you. Saya di sini untuk membantu Anda untuk membuat ini menjadi nyata. Kelas praktikum ini benar-benar membantu Anda, membuat visi Anda menjadi nyata. Seperti yang Anda lihat di sini, ada dua wanita yang super, Oprah Winfrey and Mata Nacua. Jika Anda melihat di sini, mereka bukanlah personality atau human. Mereka adalah sebuah brand. Mereka lebih dari sekedar wanita yang berkarir dalam dunia public speaking. Mereka adalah sebuah brand. Ketika kita mengenal nama Oprah Winfrey, we suddenly recognize what is her superb quality. It works as well to Mata Nacua. ketika kita mengenal Mata Nacua, Mata Nacua itu adalah sebuah brand. Bukan sekedar seorang wanita biasa, tetapi dia sudah membangun sebuah brand. Di belakang layar, there are many people supporting them. It's a brand. Dan itulah yang akan menjadi tujuan kita dalam Mata Kuliah Praktikum ini. We build brand. It is not you, but it is a unit of adventure, of public speaking. Ini bukan tentang Anda, tetapi bagaimana Anda membangun sebuah bisnis, public speaking, with your own name as a brand. Nanti, ketika saya memberi tugas kalian terkait personal branding website, nanti kalian akan membuat itu ya, sebagai tugas akhir. Ada beberapa elemen yang harus dimasukkan sebagai requirements of completion. Tanpa ini, you are not regarded as completed in submission. So, what is the first element? Elevator pitch. Elevator pitch is a brief statement of an idea. Ini seperti sekilas tentang diri Anda, sehingga orang itu bisa tahu seperti apa Anda and what you do. So, people will recognize your strength and will collaborate in an impending project nearby. Salah satu contohnya adalah, misalnya, ini Anda lihat adalah Oprah Winfrey, dia bisa bilang begitu elevator pitch-nya, cukup begini saja. I am Oprah Winfrey, I am helping people to stay together with the neck of kindness through my ability in public speaking. So, they can collaborate and help each other. Saya Oprah Winfrey, saya membantu masyarakat merasakan sentuhan kebaikan melalui kemampuan saya dalam public speaking. sehingga kita bisa berkolaborasi dan membantu satu sama lain. Mata Nachwa, salah satu contoh elevator pitch, sekilas tentang dirinya, dia bisa berkata, I am Mata Nachwa. I love politics, I am always observing and sharing the dynamics of politics for increasing public awareness on democracy. Saya senang politik dan saya selalu memantau dan membagi dinamika politik agar meningkatkan kesadaran publik tentang hal itu untuk meraih demokrasi. Let's see. Oprah fokus kepada kegiatan sosial dan bagaimana Mata Nachwa ketika kita mendengar nama itu maka selalu lekat dengan politik. they successfully built a brand. Jika mereka bisa melakukannya, Anda pun juga bisa. Dengan, tentu saja dengan kerja keras, tidak hanya sekedar bermimpi. So, let's do it. Ayo, kita praktekan. Jadi, elevator pitch itu penting sekali ya. Jika ada pertanyaan tentang elevator pitch, don't hesitate to ask me. I'm so happy if anyone could reach me out and ask me some questions related to our course. Next, tagline. A tagline is a must. But, including one on your website can increase, recall, and can make you memorable. Jadi, tagline itu sangat penting sekali. Hanya beberapa kata saja, namun dia sangat memberi kesan, memorable, sangat membuat teringat. Misal, MACD, I'm loving it. Itu adalah tagline. Jadi, singkat, tapi langsung kita ketika mendengar kata I'm loving it, maka kita langsung ingat, itu adalah MACD. Atau mungkin Nike, sepatu Nike. Tagline-nya adalah just do it. Lakukan saja. Ketika kita mendengar kata itu, kita langsung spontan ingat Nike. atau mungkin bisa juga Nokia, HP yang lama yang terkenal tangguh, dia selalu bilang connecting people, menghubungkan orang-orang. Ketika kita mendengar kata itu, we suddenly brought up to Nokia. Ada pertanyaan? Apabila tidak ada, kita langsung ya. elemen selanjutnya yang harus ada nanti dalam final project Anda adalah bio or about page. This is something that is important. It's a chance for you to tell your story. Showcase what you do best as well as what makes you different to help you stand out from the crowd. Jadi, ini adalah kesempatan Anda untuk menyingkap diri Anda secara sekilas menunjukkan apa yang Anda miliki yang dimana itu membedakan Anda, brand Anda dengan yang lain. But please keep in mind don't use about page as an excuse to write the line to account of what's happened in your life. Anda tidak perlu panjang lebar menceritakan begini sejarah kehidupan Anda. No, it's not necessarily done to make such compelling website. You don't need to use that. Just simple but sophisticated. Seperti mengandung menyingkap who you are, menyingkap who you are passionate about, apa yang Anda minati di bio itu pun menyingkap what you do, your skills and experience your service and how you can help the people visiting your website. There are a lot of ways. Selanjutnya, portfolio links. Portfolio or links to your work. Jadi, bagaimana cara Anda how you reassure clients to get you as the partner? Ya, dengan cara portfolio. Apa sih portfolio itu? Portfolio itu adalah kumpulan karya-karya Anda selama Anda berada di bidang pekerjaan itu. Misalkan, if you are marketing consultant, jika Anda seorang konsultan ya, konsultan marketing, mungkin portfolio Anda adalah sekumpulan proyek dengan klien-klien yang berhasil Anda bantu. Or musician, jika Anda seorang pemusik, seorang seniman musik, maka Anda bisa menampilkan portfolio itu berupa mungkin discography, atau mungkin penghargaan-penghargaan yang pernah Anda miliki. Atau misal, Anda seorang writer, Anda seorang penulis, maka Anda bisa menampilkan portfolio itu sebagai kumpulan tulisan-tulisan Anda yang terbaik, atau mungkin celebrity, maka Anda cukup menampilkan apa karya-karya Anda sebelumnya. Jadi, portfolio is a key component for many people to build brand. Jadi, jika Anda seorang penulis, fotografer, graphic designer, seniman, atau bahkan actor, personal website itu adalah cara yang tepat bagi Anda untuk menunjukkan pada klien bahwa you are the trustworthy and reliable person that people could rely on dengan menampilkan sekumpulan proyek yang telah Anda selesaikan dan sukses sebelumnya. Selanjutnya, client testimonials. Ini sangat menarik sekali. Testimonial itu penting sekali. If you have good client relationships, it's gonna help you to survive with this demand. Jadi, ketika Anda berhasil mengumpulkan komentar-komentar klien yang merasa puas dengan jasa Anda dalam website itu, maka itu akan menjadi suatu hal yang menarik. Dan menjadi sebuah kelebihan. Dan tentu saja dalam mata kuliah kita, proyek ini adalah proyek yang kita sebut MOC. Jadi, ini hanya untuk latihan. So, you may use your own imagination for testimonials because this is for the sake of education. Jadi, jangan khawatir Anda mungkin pernah bilang seperti ini, Ma'am, saya kan belum pernah praktek, bekerja di public speaking, menjadi public speaker. Saya kan menjadinya nggak punya klien untuk testimoni. You don't need necessarily having true testimonials. Just create it because ini hanya imajinasi, ini hanya proyeksi ke depan, visi. dimana untuk pendidikan maka kita bisa menggunakannya sebagai fiktif. And then, karena nanti kalau ke depannya ketika Anda sudah latihan, sudah praktikum seperti ini, ketika nanti ke depan, you have already been well prepared in this classroom. Kemudian selanjutnya, contact information. Jangan lupa ya, menyediakan contact, karena itu mencangkup business email address and your social media those are important stuff to share about. Kemudian, jangan lupa pula blog. Mengapa blog itu sangat penting? Because if you don't publish regular contact, your personal branding website will be bye-bye. It's kind of drowned around the ocean among the competitors. You're not going to be visible. Jadi, dengan blog Anda selalu update tulisan-tulisan, maka Google mesin pencari akan selalu memantau dan akan selalu menampilkan website Anda. Tidak tenggelam di antara kompetisi-kompetisi lain, kompetitor-kompetitor lain. The grounds of personal branding. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Dalam personal branding, itu kita tidak serta-merta membuat sebuah visi begitu saja and then voila, it's done. No. You have to consider personal branding foundation. Ada beberapa dasar yang harus diperhatikan saat menggunakan personal, saat membuat personal branding. Pertama, brand vision. Jadi, bagaimana sih? Ini membantu Anda untuk berpikir, what do you want to be known for? Apa sih yang Anda ingin dikenal sebagai apa? Gitu loh. Dan Anda ingin dikenal memiliki kemampuan apa? Itu penting sekali. You have to decide from now, even though this is a fictive project, but you have to make it like a real one. Brand vision. What do you want to be known for? Kemudian, brand mission. Brand mission is why do you want to build such a personal brand? brand? Kenapa kok ingin bangun personal brand seperti ini? Dan kenapa kok inginnya seperti itu? Menjadi seperti itu? Menjadi ahli ini, ahli itu? Tujuannya apa? Terus, siapa yang ingin Anda gapai? Anda dampaknya itu sampai ke audience seperti apa? And then, what do you want to accomplish? It is very important. Apa yang ingin Anda capai dengan brand itu? Dan tentu saja pesan saya, this is for the sake of betterment of public. Jadi, lebih baik untuk kepentingan masyarakat, it's going to make your brand more useful. Kemudian, brand message. What is the key message you want to communicate? Jadi, Anda harus tahu apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan. pada public. What message do you want to consistently reinforce in your content and in your marketing? Apa sih pesan yang selalu Anda konsisten ingin sampaikan? Misal, salah satu personal brand seperti Mata Nachwa, nggak jauh-jauh ya Mata Nachwa, dia itu memiliki pesan, pesannya jelas, agar membuka mata para para masyarakat, akan tahu kondisi politik terkini, sehingga mereka tetap bisa memantau bagaimana dinamika lika-liku perkembangan politik di Indonesia. Kemudian, ketika kita amati Mata Nachwa sekarang, she's concerning about women and equality. Kesetaraan gender sepertinya menjadi salah satu fokus dia, dan itu adalah brand message. jadi Anda pun juga harus develop itu, apa brand message Anda? Selanjutnya, brand personality. Ini menyangkut seperti what are some of your personal characteristics and traits that you can weave into your brand. Jadi, apa sih personality yang Anda tampilkan, karakter yang Anda tampilkan, itu harus jelas. But be sure this is authentic. You are your own brand. Anda adalah brand itu sendiri. Anda harus tahu seperti apa your target audience. One of the biggest mistakes you can make as you build a personal brand is trying to appeal to everyone. Satu hal yang perlu diperhatikan, kita tidak bisa sukses untuk menarik perhatian setiap orang. Everyone has their own haters and has their own lovers. It's not your job to make everyone love you. Your job is to do the best thing in your life. Jadi, kita harus fokus juga. Kita tidak bisa seperti, semua orang akan senang dengan brand saya. No, it's not realistic. It's fake. It's too much utopia. So, the first thing you do is you have to decide which audience that you want to have reach you want to reach out. To have strong personal brand, you have to stand for something. Believe in a certain way of doing things and proudly communicate those beliefs. Jadi, Anda fokus pada apa pesan yang ingin Anda sampaikan, seperti apa yang ingin Anda capai, dan seperti apa Anda ingin tampak. Promote yourself. Nah, ini salah satu hal yang penting sekali. Anda harus tahu bagaimana mempromosikan diri Anda. The more you understand about your perfect client, the more you have a power to promote yourself. Jadi, ketika Anda lebih mengenal karakter, audience Anda, client Anda, semakin kuat Anda dalam mempromosikan diri Anda.